Kita ke informasi pertama, pemirsa percikan api terlihat di sebuah restoran di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Percikan api membakar atap restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Api membakar bagian atap restoran yang sedang tutup. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di Bandara berusaha memadamkan api. Api diduga berasal dari korseting listrik di atap restoran, sehingga menimbulkan api yang membuat calon penumpang pesawat panik. Kurang lebih setengah jam api berhasil dipadamkan. Akibat kejadian ini, asap pekat menyelimuti area Terminal 3. Sejumlah petugas membagikan masker kepada calon penumpang pesawat. Saya terima informasi sekitar pukul 4.12. Kemudian pada pukul 4.30 kurang lebih semua sudah terbangin dengan baik. Yaitu menjalankan prosedur pemadaman api, prosedur isolasi atau pengamanan kelistrikan. Dan terakhir adalah kita menormalisasi kondisi asap di dalam keuangan. Sementara petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tanggerang, Banten, Hasnugara, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!